Intro Masih balik lagi, semuanya banget dong kemeriaannya dong Masih di Roma yang menekos Nos, kayak gini kan enak kita Kalo ada cowok-cowok ganteng gini Gak usah lah si Alfa, Alfa tuh rada-rada kami seupai Kalo ada cowok-cowok ganteng tuh langsung soal Histeris gitu, kalo aku kan biasa aja Ya kan, eh aku bagi nomor Whatsappmu Boleh gak? Mam, mam Kalo si Po Alfa ngeliat cowok ganteng kan Histeris ya Kalo mami langsung geragasan Kalahin cowok Kalo Atap tuh, kalo pacaran sama aku Orang gak akan percaya kita pacaran Jatuhnya kayak mamanya mau namanya anaknya Ngambil rapot ya Aduh Atap Kita nanya dong, kamu punya geng musik Anak tiktok gitu gak? Dan misalnya kegiatannya apa Yusya, terutama lagi Bulan puasa begini? Kalo geng-geng, aku gak ada geng sih Lebih tepatnya kalo misalkan aku tuh Ada segerombolan grup rame-rame Komunitas ada? Iya, kayak gitu tuh Yang suka nyanyi Jadi tuh pada nge-share lagu apa-lagu apa Biasanya gitu Buat ide ke anak Ya kegiatannya paling kalo dulu sebelum pandemi sih Aku suka manggil-manggilin mereka Kayak kerumah gue yuk gitu Akhirnya kayak dateng kerumah Bikin cover bareng, ide bareng disitu Kan jadi banyak tuh enak tuh kalo ketemu langsung Rata-rata umurnya berapa sih? Umurnya rata-rata di kisaran Belasan ke 20 20? 19 sampe 20 Makanya mereka itu masa depannya masih cerah kaya kita-kita Udah sana Susu anak siapa yang bayar? Kau tuh anak siapa yang bayar? Emosi Tapi gak juga Tapi kan balik lagi sama aja Ntar aku juga bakal punya anak juga Ya belum Hah kamu bakal apa? Punya anak? Kamu bakal punya anak? Aku belum siap tapi Bukan anak Ini Ini kali aja atap temen-temen tante-tante kan kita gak tau Kalo li Atap kan ada-ada geng-geng musiknya Kalo li ada juga kan geng musiknya Pokoknya sejak kejadian waktu itu saya gak pernah membuat geng musik Gak ada geng musik lagi Gak ada geng musik lagi Jadi kalo atap nih Dia ngundang temen-temennya datang ke rumah Terus mereka bikin konten kan Betul Kalo li begitu ngundang datang temen-temennya ke rumah Itu datang temen-temennya rumahnya yang pindah Enggak Rumahnya diem Enggak gak pindah lah Burinus jangan suka mancing ya Kalo atap kan ngumpulin temen-temen musiknya Ini trauma di musiknya sama temen-temen musiknya Gak tapi sekarang udah mulai baik Udah mulai baik Dia juga akan segera menikah bulan ini Puji Tuhan Alhamdulillah Kita juga mau hadir Bagus tuh Cuman di ngundang saya Anak saya tetap hadir Masa lalu-masa lalu Semoga bisa masa depan lebih baik Betul Tapi ini Udah punya anak itu mau bikin geng itu susah Susah Urusin baby Urusin anak Soalnya urusin empat anak susah Fokusnya udah beda ya Iya Kalo geng-gengan mah gak usah deh Masa geng-gengan ya Iya 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 bener Aku juga sekarang gara-gara pandemi udah jarang nongkrol sama geng motorku lo Udah Geng motor ya Jangan dulu begini Geng motor ya Eh aku kalo naik geng motor hebat lo Pakai tank topnya macan bawahnya bentuk bentuk Kayak dinar candy ya bu Tapi ini ada satu artikel nih Ada satu artikel yang menyatakan bahwa Ada seseorang yang sedang dekat dengan seseorang Seseorang dekat dengan seseorang Ini kan disini ada seseorang tuh ada ternyata Iya 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 uang ya Iya kan ada lagi ini artikelnya Kata Om Burhan Kata Om Burhan Asrap Jamal cocok pacaran sama Marsha Arwan Oh Marsha Arwan Oh ini temen-temen kalo belum tau Ini Marsha Arwan cantik banget loh Banyak orang bilang kalo aku jalan Aku tuh kayak modelnya sama Marsha Arwan tuh kayak kembar 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 tapi satu laki-laki sama orang-orang Uppu antara Yang pas aku jalan nih, yang satu Marsha Aruan, yang satu Marsha Hendebel. Lebih ke Marsha, gak karuan ya. Marsha gak karuan. Oh iya, mirip. Si Atap gak laca lho. Canda, canda. Tapi kalau selama single-single ya gak apa-apa dong. Kalau kita pasarnya gak apa-apa, why not? Yang penting jangan debut punya orang lain aja. Karena Atap sih, Atap udah masih muda, udah ganteng, masih single. Jadi pasti kedekatan dengan siapapun akan diperbincangkan. Ya sebenernya kalau deket sama siapapun gak apa-apa, asal kita pilihnya yang tepat. Kalau udah memilih ya jangan kemana-mana lagi. Kalau cuma deket-deket doang, kan Atap deket sama apa-apa juga deket. Tapi jangan salah, kita milih. Tapi katang-katang pilihan itu bisa gak tepat, makanya kita bisa pilih yang tepat. Seperti ini, ini kan banyak gitu kan. Pilihannya banyak dulu. Makanya kalau mau belajar tentang lika-liku kehidupan percintaan, belajar sama yang udah tiga kali. Iya, makanya. Kalau matap, kalau saya cuma satu jilid, dia udah tiga jilid. Eh, tapi jujur, kamu udah punya pacar belum sih sekarang? Jujur. Aku masih sendiri sih. Masih sendiri? Beneran, masih sendiri loh, Atap. Bener kamu masih sendiri? Karena aku lebih suka kayak deket dulu, kalau pacar-pacaran tuh nanti dia kalau misalkan aku udah menjelang, memikirkan yang kayak serius gitu, makanya deket-deket aja gak apa-apa. Jadi seneng-seneng untuk deket-deket. Seneng-seneng buat deket-deket. Tapi kalau untuk menjalin hubungan, komitmen gak? Soalnya kalau deket-deket gitu boleh banyak kan, semua bisa jadi teman gitu kan. Semua bisa kita deket, gitu-gitu. Santainya saya bisa kembali, jangan dulu. Jangan dong. Kamu bayangin gak sih kalau kamu deket sama banyak perempuan gitu, deket aja deket, tapi salah satu di antara mereka ada yang tersakiti hatinya. Nah, bener karena baper. Kamu pernah membayangkan tidak? Bayangkan. Lagi-lagi kita hubungannya deketnya bikinnya kayak gimana? Cara ngedeketin cua-cua kan beda-beda. Ada yang dibikin cewek jadi suka, ada yang kayak cuma sekedar teman ngobrol. Tapi mohon maaf ya, Kamelani bukan disombong ya. Kau boleh deket sama banyak cewek muda-muda, kau hanya ngerasa nyaman. Kalau kau deket sama aku, bukan hanya ngerasa nyaman. Apa? Kau ngerasa aman sama aku. Kau ngerasa aman. Kau ngerasa aman. Kau ngerasa aman sama dia. Jadi ini lakinya ceritanya ya. Kau ngerasa aman sama dia. Bener. Udah nyaman, aman. Jatuhnya bukan pacar ya. Kau ngerasa aman sama dia. Kau ngerasa aman sama dia. Lebih kesukuriti ya, Mbak. Tapi orang kan sekarang, kamu gak usah buru-buru kawin deh. Gak ada buru-buru. Ya, relax aja dulu. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Kalau mau ngerasa aman, gak usah sama Melani. Aku punya pelatih muaytai. Siapa sih? Ada, namanya apa? Mana? Rase Tamol. Nama panjangnya, jadi Pak Rase Tamol. Namanya tuh Rase Tamol. Oh Rase Tamol. Dipanggilnya Pak Rase Tamol. Oh Pak Rase Tamol. Iya, Pak Rase Tamol ini dia. Selamat sore Bapak Rase Tamol. Nama Bapak sebenernya betul-betul Pak Rase Tamol. Bapak ini kebanyakan botos apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku jujur loh. Jujur aku. Aku biasanya kalau ngeliat cowok tiduran gitu, kadang-kadang aku suka ngelirik. Pas tiduran, aku bawa muka loh. Iya, bercanda. Tinaikin. Hah? Itu tira namun. Oh gitu, oh gitu, oh gitu, oh gitu. Ini naikin. Ini naikin. Kilang. Celananya merawat. Naikin, Kak. Celananya. Celananya. Celananya tadi. Kau liat gak? Ini kan? Celananya turun. Aku takutnya apa? Pengharum ruangannya keliatan. Pengharum ruangan ntar kau merawat. Gilang, gilang. Gilang, wajar. Bajar lu ya. Ajar lu. Nah. Pak Roset Amol. Pak Roset Amol. Bapak datang ke sini, kan saya undang untuk melatih teman saya. Iya. Bapak punya... Ini konsepnya apa sih kalau bisa ngomong ya? Mau main atau minum? Oh, mikrofon. Oh, mikrofon. Kirain minum. Mikrofon. Iya. Hei. Bapak gak bisa. Oke. Bapak. Iya. Kemampuan Bapak ini kan keren banget nih. Bapak sudah siap untuk mengajar dia? Lai ma toy. Oh, orang Thailand. 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 Mukanya barang. Oh, orang Thailand. Iya, iya, iya. Iya, iya. Coba lagi, obrol lagi. Bapak ini udah berapa lama ya, Pak? Mimpai lai kaila pat. Cong nem tang se lai ma tapu. Berapa? Sekitar tujuh tahun. Tujuh tahun. Iya, tujuh tahun sudah melatih Muay Thai. Bapak ini, Pak, pelatih Muay Thai atau Ivan Gunawan sih? Airnya, airnya. Oh, angkuh. Oh, ini loh. Oh, oh, oh. Dia sangat-sangat ini ya. Bilang ya orangnya. Celana lu naikin. Kesel gue ngeliatnya. Kesel gue liatnya. Pakai celengan semar lu. Terus kalau cowok, biasanya kalau atlet kan ototnya besar gitu. Ini di ujung keteknya ini persis. Tidak takut. Ada bekas kopan. Aduh, keribanya. Pak Rasetamo, bisa tolong dilatih teman saya ini? Tolong dilatih teman saya ini ya. Bapak punya jurus-jurus apa saja? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Oke, tangannya silahkan ke depan. Jep, 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 jep Dia jagoan jahenya daripada jeb-jebnya ya. Saya ingin dia nggak bisa lho, nggak bisa pak, maaf pak. Saya nggak yakin dia bisa. Bintang tamu kita ini nggak bisa olahraga main pukul-pukulan. Gimana kalau kamu olahraga... Saya kan dari tadi diem di belakang ya. Setiap dia goyang tuh ada yang turun. Sering banget sih. Nggak, saya yang tahan dari tadi. Anda yang pukul, Anda yang turun. Saya ngerik dari belakang. Lihat celengan. Ngerik. Pak, mohon bapak tenang dulu ya. Mohon bapak tenang dulu, jangan sampai pala bapak saya copot nih pak. Bapak tolong ke depan. Tolong diajarkan ini dua orang ini. Oke, saya juga mau belajar. Tolong diajarkan, gerakan-gerakan kira-kira... Kalau untuk melindungi diri dari orang-orang misalnya rambok itu gimana tuh caranya? Bapak rambut sampai miring pak. Gimana caranya untuk melindungi diri kita? Nih ada orang datang nih dari depan. Bapak rambut sampai miring pak. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Bapak rambut sampai miring pak. Oke, kalian pegang. Bapak rambut sampai miring pak. Bapak rambut sampai miring pak. Terus gimana nih? Pegang dulu. Jadi ceritanya kamu ini mau ngerombok dia. Nanti dia akan bela diri. Nanti kamu lihat gimana gerakannya. Bapak rambut sampai miring pak. Maling. Katanya gitu. Hop. Sup. 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 Tapi... Emang bener sih. Jadi kata-kata ngerombok. Benar. Jadi jijik. Jadi jijik ya. Enggak jadi ngerombok. Oh dia gak bisa lihat ini. Dia setiap kali lihat guling. Dia gak bisa lihat guling. Dia gak bisa lihat guling. Dia gak bisa lihat guling. Iya gak bisa lihat guling. Awas awas awas. Iya. 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 Kita nunggu aja. Setelah. Oh. Dia gak bisa lihat guling. Iya. Pak. Udah berapa lama dia berkegiatan seperti ini? Bapak udah capek atau belum? Hahaha. Aduh. Oke. Jadi gimana? Atap. Tertariknya. Atap Pak Mali mau gak? Pake pelatih kayak gini. Ada pukulan, ada jab, ada tinjauan. Tapi kayaknya gak cocok lah. Ular. 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 Lu ga lanjutnya paling lucu lu tadi, padahal gimana sih lu? Aduh... Dia kan nyerangnya Kamel, ga mau nyerang aku, karena dia tau cewe mah kasian. Oh, oh... Jadi ini bukan kewek. Oh, berani... Oh, berani... Berani... Ayo beranikan diri. Berani lu. Ayo. Acer, acer, buku, buku, buku. Ayo... Asyanya... Aku cuma mau komentar satu ya. Itu perasaan bini-nya pas nonton gimana lakinya dia. Keluar, keluar... Keluar, keluar... No, 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 jangan jangin kau. Yuh, yuh... Kalau main dua kali lagi dia pingsan. Ha, ha, ha... Hiduh... Aduh... 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 Loh... Kok kamu tiba-tiba masuk sih? Ejelata... Eh... Eh... Asrap... Eh... Sarap... Masa aku dibilang sarap sama kau sih? Kau bawa apa sih? Jangan bikin Mali dong. Aku mau bikin tantangan buat Asrap sama Mali. Oh, dari lagu-lagu dari pake barang-barang itu? Baru ga ketemu tiga bulan udah aneh lagi ya. Iya, 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 iya. Eh, dia kalau ga aneh anaknya ga makan. Oh, iya, iya, iya. Oke, aneh terus, yuk. Oke, iya, iya. Oke. Eh, lu ga usah deket-deketin gue ya. Kenapa? Jangan deket-deketin aku. Kalau kamu deket-deketin aku, nanti kita jadi kayak tanda jadi. Maksudnya? Tanda jadi apa? Maksudnya tanda jadi gimana? Hitam di atas putih. Hahaha. 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 Selalu dateng dengan materi. Hahaha. Oke. Yuk Asrap dan juga Kauli. Coba kalau berdua ini kan backgroundnya musik. Oke. Coba sekarang harus tiba-tiba spontan menggunakan semua barang-barang sini. Kasih contoh Bu Ingat. Kasih contoh. Ini misalnya ada apa? Fantang. Fantang. Ini kita bisa bikin lagu dari rantang. Gimana tuh lagunya? Rantang-tang-tang. Rantang-tang-tang. Rang-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng. Teng-teng-teng-teng-teng. Bukan. Bukan disitu. Misalnya ini. Aku tak tau siapakah penemu Rang Atlantic. Rang-tang-tang-tang-tang-tang, Tapi yang ku tahu Kalah penemu kebahagiaanku Asik Gitu Keren loh Atau yang gampang mungkin dari piala Atap-atap pilih barangnya Bisa juga Atap coba pilih satu barang Terus kamu bikin yang bagus Satu-satunya saya ingat itu Coba kamu Apa ya barang susah Bunya begini ya Termos bisa Termos, papan jatur Kamu pilih aja langsung kamu bikin lagunya Ini juga dicari sama Bu Erte Bu Joko kan ini Bu Joko, Bu Joko ada termos ester Wah lama sekali ya Tiba-tiba dadakan ini Bisa harus bisa Karena seniman harus bisa begitu Ayo, ayo Oke piala 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 Nolong pakat-pakan yang ada Tantai dapat Asyara Untuk bisa Menjatakan Biala yang banyak hingga Keren loh Lagunya keren ada pesan moral Ada pesan moralnya Tapi aku menunggu tuh, menunggu dimana pialanya Ending, ending Ending, pialanya Udah, udah, udah ya Oh iya, iya, iya Kau satu, enak aja Joket terus di belakang Abis, udah abis loh Oh, abis Dimana aku ngomong kembali menyanyi Baru aja ngomong saya nyanyi Ditolak sama belakang musik Indonesia kau Eh jangan-jangan itu karma mungkin Eh tapi, tapi tenang Li, kita masih mau bagi-bagi hadiah loh Buat penonton yang ada di rumah Masih ada quiz TTS ya yang belum terjawab Nanti setelah Ajan Maghrib kita akan Hadirkan hadiahnya itu sekarang 14 juta 14 juta Oke, silahkan Telepon ada nomernya di bawah sini Silahkan dicatat, nanti kita akan kembali lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Ramadhan Indikon Terima kasih Terima kasih Terima kasih